Ya, jadi untuk bisa ikut nanti wukuf di Eropa, cap mina dan balap jumroh, orang Arab Saudi sendiri itu membayar Rp42 juta. Nah, sementara uang hanjuk, uang medyun, uang meduro dan sebagainya, itu hanya membayar Rp40 juta sudah sama pesawatnya, sudah sama hotelnya, makan tiga kali, dan juga izin haji. Nah, ini harus diedukasi kepada masyarakat, bahwa jangan sampai nanti ada kata-kata yang mengatakan, ini pemerintah kambahin ini dan sebagainya, padahal kita ini tamun, terserah dari yang punya rumah. Nah, yang kita bisa lakukan adalah melobby kepada pihak Saudi agar jangan terlalu mahal, atau pasal yang kurang A, kurang B, atau kurang C. Tapi tetap. Baik, selamat malam kawan-kawan semuanya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri tersebut. Saya Aulina Umarada, akan menemukan kawan-kawan dalam bercerita, bercerita di berita episode ke-101. Bercerita merupakan program talkshow yang disiarkan secara langsung melakukan live Instagram beritabatu.co. Dan saya akan sedikit memberikan spoiler tentang pelaksanaan haji pasca pandemi. Kawan-kawan semuanya, umat Islam yang terdunia masuk Indonesia kembali menunaikan ibadah haji tahun ini, atau tahun ini, 443 ceriah, atau 2022 Pasehi, setelah dua tahun tertunda karena pandemi COVID-19. Walaupun dalam masa transisi pandemi, masyarakat muslim dunia memiliki spirit yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat diperkirakan karena secara psikologi keagamaan memiliki semangat khusus terutama bagi jamaah dan kita berbeda dengan terbatasan. Nah, kita akan di diskusi bersama dengan cepat. Hari ini, Pak Rul Azar Asuka kita pasangil akun-akun yang terdapat. Yang tadi sedang berada di atas kedampingan kemampingan 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 kemampingan. Apa kabar? Ya, Assalamualaikum. Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Gus Hans dan juga seluruh jamaah haji di Indonesia bisa selamat kembali ke Tanah. Ya, amin. Amin. Tapi jangan sekarang kembalinya ya, setelah haji ya. Ya, maksudnya seperti itu. Baik. Di sini senang sekali bisa berjumpa dengan Gus Hans. Mungkin Gus Hans ini salah satu tokoh juga ya, terutama di Jawa Timur. Karena setelah saya menyebarkan poster dengan Gus Hans, bahwa narasumbernya Gus Hans ternyata banyak sekali yang komen bahwa, oh ini pengasuh pondok saya, wah ini teman saya, dan lain sebagainya. Di situ terlihat sekali betapa masyurnya Gus Hans di kalangan milenial terutama di Jawa Timur. Baik. Gus Hans ini kalau boleh tahu mungkin di Mekah saat ini Gus Hans ini bertindak sebagai apa? Ya, saya kebetulan dapat amanah untuk tahun ini menjadi tim media center haji untuk bisa menginformasikan kepada seluruh jamaah haji tentang bagaimana prosedur dan juga bagaimana manasik teknisnya untuk bisa hidup selama 40 hari yang ada di negara orang ini. Sekaligus juga memberikan informasi tentang apa-apa yang perlu diinformasikan kepada masyarakat berkaitan pelayanan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan setiap hari memantau tentang kesiapan dan juga layanan yang diberikan oleh teman-teman Kementerian Agama kepada para jamaah yang ada di Mekah ini dan juga Madinah. Baik. Di sini Gus Hans sebagai pendamping jamaah haji bisa disebut penyambung lidah antara pemerintah dan juga masyarakat terutama jamaah haji dari Indonesia. Nah, bagaimana Gus Hans melihat evaluasi dari keberangkatan jamaah haji tahun ini Gus? Pada prinsipnya, kalau kita bedakan dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi, ada perubahan yang signifikan. Satu diantaranya adalah karena jumlahnya berbeda drastis. Jadi asalnya yang 2 juta sekian, sekarang kuatannya hanya 1 juta koma sekian. Sehingga berdampak kepada antrian yang tidak begitu panjang dan juga ditambah dengan kebijakan MBS yang baru ini bisa memberikan suasana yang lain kepada para turis atau para jamaah yang datang dari berbagai negara. Kalau zaman dulu ketika kita datang ke bandara, itu wajahnya serem-serem. Karena kan yang itu petugasnya semua laki-laki semuanya dan juga dengan kaya seakan-akan agak cuek. Karena merasa mereka tidak butuh kita. Tetapi kitalah butuh mereka. Nah tetapi sekarang alhamdulillah ini dengan kebijakan dari MBS putra mangkota yang ada sekarang ini, Alhamdulillah begitu kita datang disambut dengan wanita-wanita yang lumayanlah untuk bisa menyegarkan mata bagi para jamaah-jamaah. Begitu dengan senyuman dan sebagainya. Itu nolansah yang lain. Imigrasinya juga begitu. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang berjahadar, ada yang tidak. Tapi tidak tahu ini anugerah atau bencana. Saya dapat antrian mendapatkan petugas yang tidak bercadar. Nah ini mungkin percobaan awal bagi saya. Tapi alhamdulillah, suasana itu menjadi berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, artinya perubahan yang terjadi hanya harus suasananya atau ada hal-hal lain yang berubah mungkin dari sebelumnya dengan saat ini? Ya, kalau itu dari sisi culture atau dari sisi ambientnya ya. Tapi kalau dari sisi pelayanan dan sebagainya juga berubah karena memang dikaitkan dengan perubahan pengurusan. Pengurusan. Kalau zaman dulu itu haji ini dilayani oleh muasasa. Muasasa itu adalah yayasan semacam, yayasan non-komersial. Sehingga bisa jadi dalam pelayanannya pun tidak maksimal. Tetapi sekarang ini sudah dialihkan kepada syarikat. Syarikat itu adalah semacam PT yang dia berlaku dan juga melakukan tugasnya secara profesional. Nah, tetapi dalam bahasa Jepang sudah mengatakan honor gonorupo. Jadi, artinya segala sesuatu itu akhirnya berbicara dengan duit. Begitu duit ada, maka profesionalisme itu muncul. Nah, kalau misalnya kita ajar dengan profesionalisme, ya sekarang alhamdulillah sudah terjawab. Jadi, mulai ada fasilitas fast track di bandara. Begitu di sini setiap romongan itu disambut dengan baik, apa namanya, para jamaah-jamaah haji. Ya, enggak dicuekin pada seperti tahun-tahun kemarin. Langsung yang menyambut adalah dari pihak hotel dan sebagainya. Nah, itu bentuk profesionalisme yang bisa dirasakan langsung oleh para jamaah. Dan tempat tinggalnya pun berbeda akomodasinya. Di sini semua jamaah itu mendapatkan hotel minimal itu bintang 3. Jadi, rata-rata bintang 3, bintang 4. Ada bahkan ada di bintang 5. Nah, ini untung-untungan begitu. Bahkan petugasnya kayak saya ini, itu hanya mendapatkan tinggal di Dakar. Di Dakar itu daerah kerja Mekah. Atasnya ada tempat penginapan. Ya, sekelas pop lah. Kalau hotel di Indonesia ada hotel pop. Pop itu kan singkatan. Pokokyo ono panggonan. Jadi, ya, sekedarnya begitu. Jadi, apa namanya, sekedarnya untuk ini yang mungkin ada AC. Karena yang paling penting di sini adalah sebaik kamar apapun, kalau enggak ada AC, enggak akan menginyaman. Karena di sini rata-rata sumbunya sekarang 43 dan 46. Baik. Melihat dari Hans tadi, kira-kira bagaimana Gus? Antusias dari jamaah hajar sendiri. Mulai dari keberangkatan hingga saat ini ketika mereka mendapati nuansa yang baru. Dalam pelayanan yang baru, mana harusnya dari jamaah, Gus? Ya, kalau kita berhadapan dengan jamaah yang sudah pernah melakukan umroh atau ibadah haji, dia bisa membandingkan mana dulu, mana sekarang, mana before, mana after, kan begitu. Sehingga dia bisa menikmati, oh, sekarang ini pelayanannya oke daripada tahun kemarin, begitu. Tetapi untuk bagi para jamaah yang bahkan banyak banget, baru pertama kali naik pesawat, baru pertama kali pergi ke luar negeri. Dia enggak bisa membandingkan. Tetapi dia merasa happy, begitu, apa namanya, ke luar negeri langsung mendapatkan hotel bintang 4, gitu kan. Nah, ini yang, apa namanya, menjadi kendala lagi, karena mereka tidak pernah di hotel, bentuklah dengan para jamaah yang lain, kejinginan aslinya lah, mungkin, apa namanya, enggak tahu caranya naik eskalator, dan itu terjadi. Itu terjadi. Baik. Bisa, kan, Gus, kira-kira apa kejakan yang berubah dari pelaksanaan haji sebelum pandemi, dan juga sekarang? Kira-kira kendala-kira apa yang tidak terduga, dirasakan oleh pemerintah pada ibadah haji tahun ini? Nah, mungkin bukan kendala ya, tapi menurut saya adahan positif yang mungkin diterapkan oleh penguasa Haromain, yaitu, dengan semenjak adanya pandemi ini, mulai ada pengaturan untuk nilai hamatof, itu nilai yang tetawaf sekitarnya Kaabah itu, hanya diperkulihkan bagi orang yang berumroh, atau orang yang berbanju ikhram. Sehingga, bisa mengurangi kepadatan. Nah, ini juga bagus bagi orang Indonesia, kalau misalnya terlalu padat dan disiolai orang-orang yang tidak hanya umroh, semuanya sekitar sunat-sunat saja, banyak sekali orang-orang kita yang berisah-isahkan. Dan akhirnya kalah, karena secara fisik kan kita kalah dengan orang India, kalah dengan orang-orang yang lain atau Afrika, betul kan? Kita sering ditinggirkan. Tapi dengan dibijakan sekarang ini, Alhamdulillah jumlah yang di mantoknya berkurang, semua bisa berjalan dengan nyaman. Mungkin ada sedikit kurangnya, yaitu para jamaah sekarang sudah tidak bisa lagi menyentuh Kaabah. Karena Kaabah sudah diberi kade, sehingga bisa jadikan untuk maksudnya, menghindari berkurangnya interaksi antar tangan di didi Kaabah. Nah, mungkin maka Kaabahnya ditutupin, dikasih beri kade, sehingga tidak ada lagi prosesi untuk berebut mencium acara swat. Nah, ini ada plus minusnya ya, tidak ada plus minusnya. Walaupun ini meringankan petugas haji, karena banyak sekali permasalahan di Tawaf itu, padahal Tawaf itu kan selama umroh tidak boleh menggunakan harum-haruman, tidak boleh menggunakan kewangi. Tetapi kadang-kadang pada saat Tawaf, karena jamaah pada kesempatan itu, kalau dekat dengan Kaabah, nempel di kain Kaabah, di kiswahnya, padahal di kiswahnya itu banyak sekali wangi-wangian. Nah, itu akhirnya harus laki-laki dan sebagainya. Nah, sekarang ini Alhamdulillah tidak terjadi hal seperti itu. Baik. Mungkin disampaikan oleh Guzhan lebih pada kebijakan-kebijakan yang diberapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Menurut Guzhan sendiri, kira-kira kebijakan-kebijakan apa yang mungkin dari pemerintah Indonesia yang diberikan kepada masyarakat atau jamaah dari Indonesia yang mungkin berubah dari abis-abisnya? Ya, kebijakannya tadi itu. Manfaat dari kebijakan yang dirasakan oleh jamaah adalah berkurangnya dari Rp200.000 menjadi Rp100.000. sehingga fasilitas pun dirasakan lebih nyaman oleh jamaah sekarang. Maka saya selalu mengatakan bahwa jamaah haji sekarang ini yang paling beruntung. Karena subsidi dari pemerintah Rp40.000.000 satu jamaah. Yang kedua, lokasi yang ada di Arapah dan Bina tidak lagi berhimpit-himpitah. Jadi yang asalnya satu orang itu jatahnya sekitar 90 cm untuk tempat tidurnya di Arapah. Sekarang jadi 1,20 cm. Ini karena berdampak dari pandemi ini. Nah, kalau berkali-kali kita menyarankan kepada seluruh jamaah untuk tetap pakai masker. Ini tetapi praktik di lapangan tidak begitu mudah untuk melakukan itu karena jamaah-jamaah yang lain tidak pakai masker. Dan juga kan suasaranya panas, suhunya panas. Sehingga kalau misalnya tetap pakai masker itu banyak sekali yang merasa pengap atau mungkin kurang nyaman ketika dalam pakai masker. Tapi himbauan-himbauan itu yang selalu disampaikan teman-teman dari KKHI yang menjadi produk dari kebijakan haji di masa pandemi ini. Baik. Gus Hans, untuk pertanyaan yang diberikan oleh pemerintah Rp40.000.000. Saat ini hanya 151 jam. Dan apakah ini hanya akan berlangsung selama pandemi? Ataukah memang selanjutnya juga masih diberikan kuota sebanyak itu? Atau akan bertambah? Jadi ini adalah haji test case ya. Haji test case yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi kita negara yang lain ini kan tamu. Terserah dari Arab Saudi ini apa namanya mau menurutkan kebijakan seperti apa. Nah tetapi kita berharap ini adalah test case yang berhasil sehingga tahun ke depan akan menjadi normal kembali. Maka kita pun harus patuh dengan apa yang diminta oleh pihak Saudi agar harapan-harapan yang bisa kembali ke normal itu bisa terjadi di tahun kemudian. Walaupun kenyataannya di Saudi juga kasus Covid juga masih ada. Tapi masih bisa diminimalisirlah. Baik. Gus Hans, kita tahu pertama bahwa kebiasaan kita sejak pandemi ini sedikit banyak digeser dari faktual atau virtual. Seperti halnya ketika kita masuk ke dalam pusat perusahaan kita wajib menggunakan peduli lindung. Nah, apakah juga bisa mengatasi manisur? Mungkin diulangi. Tadi putus-putus. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia kita telah bergeser dari virtual. Misalkan kita masuk ke perusahaan kita menggunakan aplikasi peduli lindungi sebelum masuk. Nah, kalau pelaksanaan Haji sendiri ada yang menggunakan instrumen digital itu, Gus? Ya, disini ada semertam kayak peduli lindungi itu namanya etawakal loh, kalau nggak salah ya. Nah, itu digunakan ketika para jamaah haji mau ke Raudok. Jadi kalau misalnya jamaah haji mau ke Raudok, harus menunjukkan kalau kita masuk ke mal itu. Gitu kan, masuk ke mal itu bahwa ini sudah daftar. Dan kalau kita sudah daftar di situ masuk ke Raudok, dalam satu bulan kita nggak boleh masuk lagi. Nah, sudah menggunakan itu. Jadi, Arab Poti sudah mengadopsi teknologi yang ada, apa namanya, dan terbuka dengan teknologi. Sehingga zaman dulu mungkin kalau kita berselfie-selfie di Kaabah itu dilarang oleh pemerintah. Tapi sekarang sudah nggak bisa lagi melarang karena teknologi digital, teknologi fotografi dan sebagainya. Itu sudah digengaman dan semuanya sudah pegang. Jadi, bukan hanya pejamaahnya yang berselfie, putugasnya juga berselfie pakai handphone. Jadi, pengaruh dari dunia digital ini sangat signifikan ya. Mempengaruhi pola dan juga culture dan juga style mereka. Kalau di Indonesia ada semacam satgas penanganan COVID-19 atau petugas-petugas yang diberikan oleh pemerintah untuk menurutkan. Dan apakah di Arab Saudi sendiri itu ada beberapa petugas yang diberikan di Mekan atau di beberapa spot untuk lebih kemelajak? Apakah beberapa jamaah yang tertampar COVID-19 atau sebagainya? Apakah ada seperti itu? Di lapangan tidak tampak ya. Karena justru malah ada kebiaraan ya dari pengurus atau alaskan dan sebagainya untuk tidak menggunakan masker atau tidak pakai masker. Tidak menjadi isu utama. Tetapi, saya harus menyampaikan ini kepada pemirsa untuk menghindari isu-isu seakan-akan kita kok pakai vaksin dan lain-lain. Tidak, enggak. Jadi, vaksin itu diwajibkan. Nah, kalau bahasa di sini adalah vaksin komplit. Vaksin komplitnya di sini itu dua. Tetapi karena mereknya berbeda dengan di kita, maka kita komplitnya adalah tiga. Nah, itu semua dicek di bandara. Jadi, tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak memperhentikan vaksin. Vaksin tetap menjadi syarat masuk ke negara Saudi ini. Walaupun kenyataannya memang tidak seketam seperti ada yang di Indonesia. Cuman hanya meluruskan saja bahwa ada fokok yang mengatakan bahwa kita yang dikerjain pemerintah, ngapain vaksin dan sebagainya, padahal keempat lain tidak. Nah, saya yang meluruskan itu. Baik. Gus, saya ingin tanya kepada penerbangan yang kait isu yang mungkin terjadi di beberapa perspektif. Bagaimana terkait dengan jemaah hari dari pemerangkatan hingga saat ini? Apa ada kendala yang dialahkan secara tonal maupun entah dari segi kesehatan, pelayanan, dan lainnya? Dan bagaimana penerbangan ke sana? Ya, kalau masalah, tadi saya tidak begitu dengar ya, tapi kalau berkaitan dengan masalah kesehatan dan kendala, memang ada beberapa kendala dari beberapa embarkasi, itu ada yang terkena COVID-19 ya, di embarkasi, maka dia harus tinggal dulu di embarkasi, memastikan bahwa dia menjadi negatif. Nah, itu sudah terjadi di embarkasi, Surabaya. Ditahan, bukan ditahan, di karantina 4 hari, jika misalnya memang, apa namanya, sudah negatif 3 hari, maka di hari ketiga itu diperangkatkan, diikutkan pesawat di kroter yang sekarang hari itu langkat. Jadi, sama sekali tidak ada motivasi untuk menghalangi atau mempunyai mereka untuk berangkat haji, tetapi lebih kepada khawatirnya, nanti kalau dalam posisi negatif tetap diberangkatkan, justru nanti akan ada penolakan di pihak jendaknya atau di madinahnya, kan itu malah makin punya. Jadi, ini harus diperahami oleh semua jamaah. Itu dari segi kesehatan, dari segi pelayanan, Gus. Apakah di Indonesia atau di Indonesia ada yang mengalami kendala-kendala terkait pelayanan yang ada di sana? Yang di mana ini? Yang di Jeddah atau di Makkah atau di Madinah? Yang di Jeddah. Iya, suaranya ini seputus ya. Kalau di bandara, selama ini Alhamdulillah tidak ada kendala. Mungkin cuma kemarin sudah sempat kita selesaikan dengan pihak bandara Jeddah, yaitu berkaitan dengan beredarnya orang-orang yang jualan pulsa, jualan kartu, voucher kartu lokal itu, mendatangi para jamaah yang baru datang, pakai bahasa Arab, dan juga langsung menanyakan paspor dan jidik jari. Karena aturan di Saudi Arabia itu, satu nomor, itu satu paspor dan jidik jari. Maka, orang-orang yang tidak pernah datang ke luar negeri, dan tidak bisa bahasa Arab, menganggap itu adalah petugas imigrasi. Ya kan? Sehingga, orang menyerahkan paspornya. Dan itu mengganggu proses moving dari bandara menuju ke hotel. Karena terkendala dengan orang-orang yang berinteraksi dengan penjual-penjual perusahaan itu. Nah, dari tim kita sudah sempat protes, akhirnya pada hari kloter-kloter ke-25 ke atas, sudah dibiadakan, sudah dilarang orang-orang itu untuk masuk ke wilayah kedatangan tamu-tamu dari Indonesia. Nah, bukan hanya jamaah yang menjadi korban, banyak sekali petugas itu juga menjadi korban, karena dianggap itu menjadi petugas bandara itu. Sehingga, apa namanya, terpaksa melayani mereka, dan enggak, di sini kalau misalnya sudah kartu, satu kartu, satu nama, dan satu identitas, tidak boleh pindah ke kartu yang lain. Nah, sehingga ketika dia enggak cocok dengan kartu itu, susah lagi, harus membatalkan, harus selalu berpaksa. Itu, itu kendala yang ada di, 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 sejauh ini saya tidak, apa namanya, tidak mendengar informasi dari para jamaah-jamaah yang mungkin hanya faktor tidak pernah tinggal di hotel dan juga masalah cucian. Nah, karena bayangkan saja tinggal di hotel bintang 4, lamanya 40 hari. Nah, bintang 4 kan tidak ada tempat cucian. Ya kan, akhirnya mereka itu bikin tali sendiri, taruh di, apa namanya, tangga-tangga darurat. gitu. Nah, padahal aturan di sini, tangga darurat harus clear. Karena itu aturan dari pemadam kebakaran. Jika nanti kalau ada apa-apa, tidak boleh ada orang-orang. Akhirnya, sejak bulan semua sama laskar, sama-sama, petugas hotel, komprenlah, apa namanya, jamaah kepada kita. Nah, hal seperti itu sih, hal seperti itu yang harus kita inikan. Padahal memang sudah kita siapkan juga untuk tempat cucian, itu misalnya satu hotel, itu satu hall khusus untuk cucian semuanya. Itu di lantai, apa namanya, mezzanine misalnya, di mezzanine. Tetapi, para jamaah yang tinggal di lantai 16, lantai 23, itu malas untuk turun di bawah. Nah, kedala-kedala itu. Dan kemarin ada kejadian lucu. Ada kejadian lucu nih. Jadi, jamaah itu, susah mencari cantolan untuk ngeringkan handuk. Gak taunya, dia itu menempuh kayak cantolan padahal itu adalah air untuk penyemprot pemadam kebakaran. Karena saya enggak. Ya kan? Coba bayangkan. Akhirnya dicantolkan di atas, terus akhirnya pecah gitu ya, keluar airnya. Dan semuanya jamaah keluar, dan airnya itu membanjiri kamar itu. Jadi, terjadi di salah satu hotel, dan salah satu hotel dari jamaahnya itu dari Lampung. Dari Lampung. dia enggak ngerti. Dia enggak ngerti. Memang sih, ada tembok. Bisa bayangkan ya, dia susah mencari cantolan. Seperti ini di tembok itu kan. Wah, ini kok cantolok beli ini. Ini cantolok beli ini. Langsung aja kasih. Langsung, bisa dibilang lucu ya, Gustaf, itu apakah menjadi edukasi sebelum pemberangkat, atau haruskah edukasi pada saat masuk hotel, atau seperti apa? Nah, ini yang harus kita koreksi tentang manasik yang dilakukan oleh KBIH, atau teman-teman kemenang yang ada di daerah. Manasiknya hanya manasik syariah, tapi tidak dilakukan manasik teknis, manasik budaya, dan sebagainya. Manasik culture. Nah, itu yang harus kita menjanji masukan. Apa namanya, kepada para KBIH, kalau misalnya mengadakan manasik, tolong ajari, bukan hanya bagaimana caranya pakai baju ikhrom, dan bagaimana berdoa, tapi juga bagaimana kita bisa hidup di negara lain. Contoh misalnya kebiasaan, tidak pernah naik lift, begitu lift buka, dia langsung di depan. Orang yang di dalam liftnya bingung mau keluar. Dan itu, berkali-kali kita edukasi mereka, Ibu tolong ya, usahakan dulu yang keluar, baru masuk, tapi dia, apa namanya, euforia, untuk segera, segera perangkat keharam, dan sebagainya, yang tinggi, jadi susah. Nah, ini kan perlu pembelajaran. Baik, yang melihat peristiwa-peristiwa, menjadi bahan, kementerian agres, terlebihnya, kepada, di kabupaten, kota masing-masing, untuk kita mengedukasi, secara langsung, para calon. Baik, kira-kira, apa segos aktivitas, yang disediakan oleh, pemerintah, dalam menunjang pelaksanaan, kepada haji tahun ini? Diulangin lagi, putus-putus mbak? Iya, dari tadi ini, tadi juga putus-putus, karena memang hujan beras, jadi, sinyalnya, akhirnya, ya, ya, mungkin karena, jajakan batu, yang diberikan, pemerintah, Arab, satu, yang, dikatakan oleh, pemerintahan, Indonesia, untuk menghadapi, antisipasi, antisipasi tersebut. Jadi gini, ada sesuatu yang harus diedukasi kepada masyarakat, yaitu tentang biaya. Biaya ini pasti akan membengkak. Saya nggak ngerti, nanti pemerintah ini akan menalangi sisanya, atau dibebankan kepada jamaah. Dulu yang asalnya, ditangani mu'asasa, itu misalnya biayanya, itu sekitar, satu orang 40 juta. Nah, sekarang dengan syarikat, itu 80 juta. Ya kan? Nah, ini yang 40 juta, jadi yang dibilih dari mana? Nah, sekarang ini masih ditalangi oleh pemerintah. Maka beruntunglah bagi jamaah yang sekarang ini. Jadi dengan bayar 40 juta, mendapatkan fasilitas 80 juta. Nah, dan perlu diinformasikan kepada para jamaah semua, bahwa orang Arab sendiri pun, kalau misalnya mau berangkat haji, itu harus mendaftar, dan membeli tasrik, surat izin, itu senilai sekitar 42 juta. Oke. Ya, jadi untuk bisa ikut nanti wukuf di Eropa, cap mina, dan balap jumroh, orang Arab Saudi sendiri, itu membayar 42 juta. Nah, sementara, uang hanjuk, uang mediyun, uang meduro, dan sebagainya, itu hanya bayar 40 juta, sudah sama pesawatnya, sudah sama hotelnya, makan tiga kali, dan juga izin haji. Nah, ini harus diedukasi kepada masyarakat, bahwa jangan sampai nanti ada kata-kata yang mengatakan, oh ini pemerintah tambahin ini, dan sebagainya, padahal kita ini tamu, terserah dari yang punya rumah. Nah, yang kita bisa lakukan adalah, melobi kepada pihak Saudi, agar jangan terlalu mahal, atau buat kasar kurang A, kurang B, atau kurang C. Tapi tetap, keputusan ada di, apa namanya, meski pihak Arab Saudi. Baik. Bukan sih, terkait beberapa media, yang menyiarkan isu, bagaimana sama haji di Indonesia, ada beberapa yang di deportasi, untuk kembali pulang, nah bagaimana, Indonesia sendiri, menanggapi aset tersebut. Karena ini sangat ramai. Jadi, Bu Jamalah ini, permasalahan yang klasik, ya, ditambah dengan kuroda. Jadi, pemerintah itu, selalu menyarankan, kepada para calon jamaah haji, daftarlah, di, apa namanya, penjelenggara ibadahji yang resmi. Sehingga, nanti, digunakan jalur yang resmi. Sementara kemarin itu, yang dipulangkan, begitu sudah sampai berjeja, dipulangkan, ternyata, dia, izinnya itu, menggunakan izin dari negara lain. Kalau tidak salah, Malaysia, atau Singapura, sehingga orang Arab, mengatakan bahwa, karena kamu tidak sesuai dengan prosedur, ya, sudah kita kembali. Itu saja sesimpel itu mereka. Nah, sementara, orang-orang yang, ya, apalagi, apalagi ini, Haji Akbar. Jadi, permintaan kuroda itu, langsung meningkat, ketika, pemerintah Arab Saudi, itu mengumumkan bahwa, tahun ini adalah, tahun Haji Akbar. Yaitu, ngukumnya di hari Jumat. Kurodahnya, itu hanya dibuka 50%, saja dari yang biasanya. Bayangkan saja, yang biasanya, mungkin saya jumlahnya, tidak tahu pastinya ya, misalnya 50 ribu, hanya menjadi 25 ribu. Akhirnya, berwakulah hukum demand and supply, Dipotong-potonglah, mereka yang belum lunas, dan sebagainya, dan sebagainya, atau yang dibayar lebih mahal lagi, dan sebagainya, diutamakan sama pihak reko, dan sebagainya. Nah, menjadi, apa namanya, krok yang ada di situ. Nah, ini buat pelajaran saja, bahwa, jangan, jangan, jangan mengandalkan kurda, atau mudala, nanti khawatiran, nanti ada kendala, di kemudiannya. Sampai sekarang pun, ada jamaah, yang masih menunggu, berangkat atau tidak, di malam hari ini. Kalau misalnya, kalau misalnya malam hari ini, visa gak keluar, dipastikan, mulai besok, sudah gak bisa datang ke sini. Karena besok ada closing date. Jadi besok itu ada closing date, kalau misalnya udah gak bisa masuk, di tanah Saudi besok, berarti, maka sudah tidak mungkin lagi, bisa masuk ke Saudi Arabia. Dipastikan bahwa, visa dia gak keluar, sampai malam ini, sampai malam ini, itu banyak, masih orang yang masih menunggu, rangkap, atau tidak. Baik. Mungkin masih banyak sekali, masyarakat di Indonesia, yang belum teredukasi, terkait bagaimana teknis-teknis, untuk keberangkatan haji, itu juga bisa menjadi, PR untuk, ataupun dari, sendiri, untuk memberikan edukasi, terlebih dahulu, pada masyarakat Indonesia, terlebihnya, sebelum mereka, mendatar menjadi, jamaah haji. Baik, mungkin ada yang ingin, disampaikan, Gus Hans, terkait, pelaksanaan, ibadah haji, tahun ini, sebagai closing statement, mungkin karena, belum ada, yang bertanya. Oh ya, sebagai closing statement, saya, menyampaikan, apresiasi, kepada seluruh petugas, yang telah melayani, jamaah dengan baik, saya mengapresiasi, bagi tanpa prestasi, yang panas-panas, di 2 water, 42 derajat celcius, saya mengapresiasi, kepada teman-teman catering, yang memberikan pelayanan, makanan yang enak, rasa khas, khas Indonesia, kita mengapresiasi semuanya, kepada tenaga musiman, yang selama ini, bisa memberikan pelayanan, dan terbaik, kepada mereka, dan juga, kepada seluruh jamaah haji, yang sekarang ada di Mekah, jangan malu-malu bertanya, kepada seluruh petugas, yang ada di sana, karena memang, mereka di hire, untuk melayani, para jamaah semuanya. Saya kira demikian, dan mohon doanya kepada seluruh warga Indonesia, agar seluruh jamaah haji, dan juga petugas, diberikan haji yang maklur, dan dimudahkan segala urusannya, dan kembali ke Indonesia dengan selamat. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih banyak, Gus Han, pada malam hari ini, dan juga, untuk, mas, semuanya. Semoga, semuanya, semuanya, di Indonesia, dan juga, masih, dan, semuanya, teman-teman, ketahui, bahwa tayangan ini, dapatkan kembali, pada kanal YouTube, Merita Baru, dan, jangan lupa, untuk like, subscribe, konten-konten, agar berita, dan desain inspiratif, dan bercerita, dapat memberi marahat luas, untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi, dalam program bercerita, selesai pekan depan, sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.